Tim Satbrimo Polda Jambi melakukan patroli pengamanan ke sejumlah pusat keramaian. Hal ini guna mencegah aksi teror di tengah pandemi virus corona dan jelang lebaran. Petugas Satbrimo Polda Jambi selasa pagi melakukan patroli pengamanan anti-teror ke sejumlah pusat keramaian di kota Jambi. Hal ini guna melakukan peningkatan pengamanan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Beberapa lokasi keramaian yang diperiksa mulai dari terminal Alambar Rajo, kawasan Mayang, hingga beberapa pusat perbelanjaan di kota Jambi. Pemeriksaan tersebut dilakukan petugas kepolisian untuk mencegah terjadinya aksi teroris di tengah pandemi virus corona dan menjelang lebaran. Sebab beberapa wilayah kota Jambi kini mulai dipadati masyarakat terutama pusat perbelanjaan. Satu, kulitkan masker. Dua, ikuti epikam rata dan persiap siang kalau terjunya. Kedeng Gagana Satuan Brimo Polda Jambi AKBP Berdiansyah mengatakan pengecekan tersebut untuk mencegah terjadinya aksi teror di tengah virus corona. Polda Jambi siap mengamankan pelaksanaan perayaan Idul Fitri dengan terus melakukan patroli. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penyemprotan berkaitan dengan COVID-19. Tapi selain daripada itu, kita juga melakukan himbawan kepada pemilik toko dan juga mal-mal yang ada berkaitan dengan ancaman teror dan bom. Jadi kita mengimbau di samping bersama-sama kita memperlantas pencegahan COVID-19 ini, juga kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan berkaitan dengan dugaan ancaman teror dan bom.